Pengunjung yang hadir di Gor Rangga Jaya Anuragatuban pada malam minggu ini mengeluhkan kurang memadainya fasilitas yang tersedia. Khususnya terkait dengan musala dan kamar mandi. Salah seorang pengunjung yang berharap untuk melaksanakan salat maghrib di tempat tersebut mendapati bahwa musala tidak cukup menampung pengunjung yang banyak. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa musala terlihat kotor dan mukenanya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Antrean salat maghrib di Gor sangat panjang, tempatnya pun terasa sempit dan kotor. Benar-benar tidak nyaman, mengingat Gor ini merupakan tempat olahraga terbesar di kota kami, ungkap salah seorang pengunjung dikutip dari akun media sosial TikTok Infotuban. Beberapa pengunjung lainnya juga turut mengeluhkan kondisi musala yang kurang terjaga kebersihannya dan ukurannya yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah pengunjung yang ramai, terutama pada saat ada acara besar atau kunjungan dari luar kota. Alia, salah satu pengunjung Gor Tuban berharap agar pihak terkait dapat memperhatikan masukan ini untuk memperbaiki fasilitas di masa mendatang. Namun, keluhan tidak hanya terbatas pada musala saja. Seorang netizen yang menggunakan akun Grandong Embef juga menambahkan bahwa pernah mengalami kendala dengan kamar mandi di Gor tersebut, di mana airnya tersubat dan kualitasnya membuat tidak nyaman. Diharapkan dengan adanya masukan dari pengunjung dan netizen, pihak terkait dapat segera mengambil langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas fasilitas di Gor Rangga Jaya Anoragatuban. Demi kenyamanan dan kepuasan pengunjung di masa mendatang.